Juru bicara IDF belak-belakan akui Israel Mustahil hancurkan Hamas di Gaza, Netanyahu murka. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bereaksi setelah miliar IDF mengakui kelemahannya. Juru bicara IDF sebelumnya mengatakan Israel Mustahil menghancurkan perlawanan Palestina Hamas. I24 News melaporkan kantor Netanyahu mengecam keras kritikan Jubir IDF Daniel Hagari terhadap pemerintah Israel. Hal ini menandai taakurnya internal Israel di tengah agresinya di Gaza Palestina. Daniel Hagari terang-terangan menyatakan bahwa Hamas tak bisa dihilangkan. Ia pun beranggapan menghancurkan Hamas sama saja seperti membuang abu ke mata Israel. Hagari juga memperingatkan jika pemerintah Israel tidak menemukan alternatif untuk memusnahkan Hamas, maka kelompok perlawanan itu akan tetap ada. Berbicara tentang penghancuran Hamas, ini sama seperti melemparkan abu ke mata orang-orang Israel, katanya dalam wawancara dengan Channel 13 Israel, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Hagari mengakui Israel tidak bisa membebaskan para sandera yang ditahan Hamas melalui operasi militer. Beberapa waktu lalu, kantor PM Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan telah menetapkan penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas sebagai salah satu tujuan perang. Mei lalu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galen mendesak Netanyahu untuk merancang tata kelola wilayah Gaza pasca agresi. Galen mengatakan jika Netanyahu gagal menemukan pengganti Hamas di Gaza, justru akan melemahkan pencapaian militer Israel. Sebab kelompok berpotensi akan kembali dan mengontrol Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.